Oke, kalian semua balik lagi di channel gue, Arif Raff ya Oke, jadi di video kali ini gue bakal memberikan tips spiral abis yang terbaru Yaitu versi 4.5 Lebih khususnya untuk floor 12 ya Oke, kita langsung aja Untuk ruangan pertama kalian bakal melawan Magu Kenki, 3 Magu Kenki Jadi ada 2 caranya Yang pertama kalau misalnya kalian menggunakan Kazuha Ketika mulai, kalian bisa langsung skill Kazuha Lalu otomatis Magu Kenki yang biru itu gak bakal ngedash ke depan Jadi gak bakal ngejauh dari kalian ya Jadi dengan begitu kalian bisa lebih mudah Untuk mengumpulkan 3 saudara kembar itu gitu ya Nah ini yang kedua kalau misalnya kalian gak punya kayak Kazuha Ketika mulai kalian bisa langsung lari aja ke kiri ya Jadi dimana untuk Magu Kenki yang biru itu bakal mengikuti kalian Nah ketika Magu Kenki itu sudah capek ataupun berhenti di larinya Kalian bisa balik lagi ke tengah itu untuk mendekati Magu Kenki yang asli gitu ya Nah ketika itu mereka langsung berkumpul lagi bertiga Dan kalian bisa melawannya langsung bertiga-tiganya gitu Jadi gak jauh-jauhan gitu ya Oke selanjutnya ruangan 1 bagian kedua Nah ini disini ada 3 pes ya Pertama kalian bakal ngelawan Samurai 2 ini Dan pastikan kalau misalnya ini kalian bisa mendekat ke tembok gitu ya Jadi mereka bakal ngedash ke kalian gitu berdekatan gitu Jadi ketika itu mereka bakal gampang dibunuhnya jadi gak jauh-jauhan gitu Lanjut pes kedua kalian bakal ngelawan Mirror Maiden ya Dan 2 Fatui Pyro ya yang menggunakan shield Jadi pastikan kalian abisin dulu Fatui Pyro ini Ya karena yang paling ganggu itu 2 Pyro itu ya Dan pastikan kalian membawa karakter Hydro Kalau misalkan sayang-sayang banget Dia mengeluarkan shield gitu ya dari Pyro Kalian bisa memecahkannya dengan karakter Hydro kalian Kalau untuk pes ketiga kalian bakal ngelawan Anakan Alekino gitu ya Ada 2 biji disini Dan pastikan kalian ngelawan yang Fatui hijau dulu Yang hijau dulu ya kalian ngelawan Karena dia bisa nyerang dari jauh kalau gak salah Dan kalau misalnya itu udah itu udah gampang sih Tinggal yang biru dan ngedash-ngedash aja Kalau misalnya ada mark di lantai gitu ya warna hijau Kalian ngedash gitu Jadi gak kena damage bone of life dari Fatui tersebut Oke lanjut ke ruangan kedua bagian pertama Nah di bagian kedua ini sama seperti spiral sebelumnya Kita ngelawan robot yang bisa dansa Tapi yang kita lawan ini kepeliusnya Ataupun yang cowoknya Bukan yang ceweknya Jadi pastikan kalian membawa karakter Pyro Untuk bisa mecahkan shieldnya Karena kadang-kadang dia ini ngeluarin shield ya Ketika yang satunya sudah menjauh ya Bersiap-siap menyabek gitu ya Jadi pastikan ketika itu kalian bisa Kalian ngeliat juga musuh yang satunya gitu Jadi kalian bisa menghindar desan dari musuh tersebut gitu ya Nah untuk change shieldnya Kalian bisa membawa karakter Pyro ya Jadi karakter Pyro itu lebih gampang lah Kalau misalnya kalian membawa karakter Pyro di bagian pertama floor kedua ini Lanjut ke ruangan kedua bagian kedua Nah di bagian ini gak ada tips khusus ya Pastikan aja kalian bisa menghindar semua serangan mereka gitu Dan mask kedua ini gak ada Jadi gak perlu kalian kuat kontrol Tapi kalau misalnya kalian membawa Kazuha atau Sucrose ya Itu lebih oke lagi gitu ya Yang lebih khusus kalian pelajari itu di bagian fase ketiganya Yaitu melawan abis lektor ya Karena elemen mereka ini elektro Jadi pastikan kalian membawa karakter Pyro atau Cryo Untuk bisa mecahkan shieldnya nanti gitu ya Ketika mereka sudah mengeluarkan shieldnya gitu Dan pastikan juga buat mereka itu berdekatan Jadi ketika kalian melawannya menggunakan karakter Pyro atau Cryo Untuk shieldnya itu bisa kena kedua-duanya ya Jadi gak satu-satu kalian menyerang satu Lalu serang satu lagi Itu kan menyita waktu banget gitu ya Jadi pastikan membuat mereka tuh berdekatan tuh lebih oke lagi gitu Lanjut ke ruangan ketiga bagian pertama Nah disini kalian melawan Fatui Buncit gitu ya Nah ini kalian bebas memakai party apa atau karakter apapun Ini gak ada akal khusus ya Pastikan aja kalian membunuh Fatui Cryo ini dengan cepat gitu Nah untuk sisanya tuh gak ada akal khusus Jadi kalian ya bisa tanpa Quarton tuh Atau misalnya kalian membawa karakter yang OP aja gitu Karakter OP kalian itu lebih oke lagi gitu ya Jadi membunuhnya itu lebih cepat lagi Untuk ke bagian keduanya nih Di ruangan ketiga bagian kedua Dan ini yang paling menyita waktu menurut gue Karena kalian bakal melawan Iniquitous Baptiste ya Ini mana? Nah ketika kalian melawan Baptiste ini Kalian memerlukan karakter yang bisa memecahkan 3 shield dia ya Oke jadi untuk shield dia yang pertama Dia bakal ngeluarin shield Pyro ya Dan pastikan kalian membawa karakter Hydro Seperti di gue ini gue bawa Nufilat gitu ya Lalu ketika shield terpecah Shield keduanya tuh dia bakal mengeluarkan shield Cryo Dan disini kalian bisa menggunakan karakter Pyro lagi gitu ya Karakter Pyro mungkin Seperti gue Bennett atau Xiangling gitu Nah untuk shield yang ketiga ini Dia bakal ngeluarin shield yang elektro ya Menurut gue untuk karakter Hydro itu bakal susah banget untuk mecahin ya Jadi pastikan kalian juga membawa karakter Pyro Atau kalian bisa membawa karakter Cryo juga Karena untuk Cryo dan Pyro itu bisa lebih cepat memecahkan shield yang elektronya gitu Oke setidaknya kalian bisa membawa karakter dengan elemen Pyro dan juga Hydro sih sebenernya Gue sendiri bawa gitu doang ya cukup oke sih Dan berhasil juga ya untuk melawan Baptiste ini Oke jadi kesimpulannya ya Menurut gue untuk spiral kali ini Lebih ke elemental check gitu ya Bukan ke DPS check seperti spiral sebelumnya gitu Tapi ya karena kalian membutuhkan karakter dengan elemen khusus ya Seperti tadi yang Baptiste kalian harus bawa karakter Hydro atau elektro Seperti kali yang pertama juga ada robot dansa itu kalian memerlukan karakter dengan Pyro juga Itu kan lebih ke seberapa banyak karakter yang kalian punya untuk melawan spiral abis ini gitu ya Tapi kalau misalkan kalian karakternya kurang atau jarang ngeboy itu bakal susah banget sih menurut gue Jadi pastikan aja ya semoga kalian bisa gitu ya untuk melawan spiral abis sekarang gitu Oke jadi mungkin segitu aja untuk video kali ini Thank you semuanya Sampai jumpa lagi di video-video gue selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax